Sudah berapa lama belajar ilmu ketuhanan, tapi hasil yang didapat seolah-olah jalan di tempat. Meskipun segala usaha telah kamu kerjakan, ilmu yang kamu pelajari, amalan wajib dan sunah yang kamu lakukan, namun kamu tetap merasa jauh dari tujuan yang dicari. Apa yang salah? Seolah-olah pintu ilmu makrifat terkunci rapat, tidak peduli seberapa kerasnya kamu mengetuknya. Dan video kali ini khusus membahas mengapa perjalanan spiritualitasmu berjalan di tempat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Ilmu makrifatullah atau ilmu mengenal Allah secara hakiki, bukanlah sekedar pengetahuan atau pengakuan misat. Ini adalah perjalanan spiritual yang mendalam, sebuah rahasia yang hanya dapat diungkap oleh Allah sendiri kepada hamba-hambanya yang terpilih. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, hati manusia adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi, tetapi cermin itu harus dipersihkan dari karat-karat dunia. Setidaknya, ada dua golongan yang menapaki jalan spiritualitas ini. Pertama orang yang mencari, mereka yang berjuang dengan amal, ilmu, dan mujahadah. Kedua orang yang dicari, mereka yang tiba-tiba disentuh rahmatnya melalui berbagai macam peristiwa dalam hidupnya yang akan mengubah segalanya. Pertama orang yang mencari, jalan panjang dengan mujahadah. Bagi mereka yang mencari, jalan ini menuntut perjuangan tanpa henti. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kerinduan Allah, pasti akan kami tunjukkan jalan kepada mereka. Surat Al-Ankabut ayat 69 Mereka melawan hawa nafsu, memperbanyak ritual ibadah, dan menuntut ilmu, agar hati mereka terbuka untuk menerima cahaya ilahi. Perjalanan ini, seperti mendayung perahu di tengah lautan. Setiap kayuhan adalah usaha, setiap doa adalah ketukan. Tetapi ingat, jika kamu benar-benar berhajat untuk bertemu dengan Sang Maha Cinta, Jangan pernah menyangka bahwa kayuhanmu itu yang akan membawa dirimu ke tepian pantai. Yakinlah, itu semua adalah kehendak Tuhan. Sebab, bila dirimu beranggapan bahwa semua yang terjadi adalah hasil daripada usahamu sendiri, maka kamu akan terpental. Makanya, pada titik ini, kita harus menyadari bahwa segala usaha harus terwujud daripada penyerahan diri. Ini adalah syarat yang mutlak. Di sisi lainnya, ada golongan yang disebut dengan orang yang dicari. Mereka tidak melalui perjuangan panjang. Sebaliknya, takdir Allah sendiri yang langsung membawa mereka ke jalan makrifat. Seringkali, melalui ujian hidup yang sangat berat. Misalnya, seorang raja yang kehilangan tahtanya, seorang hartawan yang jatuh miskin, atau seseorang yang kehilangan segalanya. Dalam kehancuran hidupnya, mereka menemukan satu hal yang tidak pernah hilang. Allah. Inilah yang digambarkan di dalam hadis kudisi. Apabila aku menguji hamba-hambaku, dan kemudian dia bersabar, maka akan aku gantikan untuknya daging dan darah yang lebih baik. Dan aku ampuni segala dosa-dosanya. Ujian adalah kendaraan mereka menuju makrifat. Seperti yang dikatakan oleh guru besar sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Balak adalah tamu Allah yang membawa hadiah berupa cahayanya. Dan mereka yang mampu menerima ujian ini dengan rito, tanpa keluhan, adalah orang-orang yang melampaui batas duniawi. Jadi, orang yang mencari maupun orang yang dicari, harus sampai pada satu titik yang sama. Penyerahan total kepada Allah. Penyerahan ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi sebuah sikap, hati yang menerima apapun kehendaknya, tanpa syarat apapun. Dalam bahasa sufi, ini disebut dengan aslim, berserah diri sepenuhnya. Penyerahan ini, adalah puncak perjalanan spiritual seorang hamba. Ketika ia sudah tidak lagi bergantung kepada amal ataupun ilmunya, dia telah menyadari, bahwa hanya Allah yang bisa memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Sebagaimana yang diajarkan oleh, Syekh Ibnu Al-Tawilah, di dalam kitab Al-Hikamnya. Apabila, Allah membukakan pintu makrifat bagimu, maka janganlah kamu penulikan, sedikitnya amalmu. Sebab dia tidak membukakannya, karena keamalmu, melainkan karena rahmatnya semata. Jadi, makrifat bukanlah hasil dari apa yang kita lakukan, melainkan dari apa yang Allah kehandaki. Bahkan, amal kita sendiri, hanya sebagai sarana untuk membersihkan hati, bukan alat untuk memaksa Allah, agar membuka pintu hidayahnya. Seorang bijak pernah berkata, Makrifat, adalah saat kamu berhenti mencari jalan, dan jalan itu datang kepada dirimu. Tetapi, untuk sampai ke sini, kita harus melepaskan segala ego, melepaskan rasa memiliki, dan melepaskan segala keinginan untuk menguasai, apapun itu bentuknya. Jadi, bukan dengan ilmu ataupun amal, yang membawa kita kepada Allah, melainkan penyerahan diri yang sejati. Semakin dalam kita menyadari kelemahan ini, semakin dekat kita kepadanya. Dan ingatlah, bahwa rahasia makrifat, bukanlah tentang apa yang kita miliki, atau apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa dari kita, dalam perjalanan menunjuknya. Apakah kamu siap untuk berserah diri kepadanya, tanpa syarat apapun? Mulailah, hari ini dengan hati yang terbuka, dengan doa yang tulus, dan dengan langkah yang ringan. Sebab, makrifat bukan tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan, yang terus berjalan seiring cinta kita, kepada Allah semata. Amin Allah. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.